Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini aku akan ngebahas atau nge-review 4 store yang menjual peralatan journaling kits harga sekitar Rp10.000. Nah, langsung aja kita buka ya. Paket yang pertama, aku akan buat yang terakhir atas. Ini dari York Stationery atau Melita Syavani. Harganya itu Rp10.500.000 dan pengirimannya ini dari Jakarta. Semua paket ini aku order dari tanggal 1 dan nyampe-nya itu dan dikirimnya beda-beda. Kalau ini aku order tanggal 1, dikirim juga tanggal 1 dan nyampe-nya itu besoknya itu tanggal 2. Dan ekspedisi ini paket itu GMT. Kita coba buka paketnya. Di sini tuh kayaknya dia pake kardus keras gitu buat bikin safety paket. Dan rata-rata di dalamnya itu masih dipastikin lagi. Aku langsung potong aja ya. Nah, ini dari York Stationery. Ada sticker yang lucu di depannya. Ada dia itu ngalasin pakai kardus kayak gini. Paketnya di dalam. Ini tuh paket yang berwarna di antara paket-paket yang lain. Tadinya aku tuh mau pesen yang orange atau yang kuning gitu. Tapi stopnya habis. Jadi yang adanya itu yang warna hijau. Oke, kita lihat dulu. Ini mungkin kitnya, kit utamanya. Dan di sini tuh dia ngasih receive-nya. Harganya Rp10.500.000. Lalu di sini ada thank you card. Lucu banget. Ada nama aku. Thank you. Terus ini ada. Oh, I see. Ini freebies. Freebies-nya itu ada sticker gitu. Ini kayaknya handmade sticker. Dan digunting sendiri. Lucu. Thank you so much. Kita taro. Langsung kita buka paketnya ya. Paketnya itu paket stamp. Terus ini kertas roti atau kertas licin gitu. Packaging. Paket stamp juga. Dan warna hijau. Oh, so cute. Aduh, gimana ya? Sudah nggak bisa. Oh, keluarin dulu ya. Terkecilnya. Seperti ini. Oke, ini ada beberapa item. Kosong. Nah, ini sticker yang pertama. Lucu banget. Ini udah kiss cut ya. Jadi tinggal dipakai aja. Ini juga sama ya. Tinggal kiss cut ya. Ampun, lucu banget. Terus ini ada memo pad. Memo pad-nya itu sama. Dan isinya ada 4 lembar. Lalu. Oh, ini ada washi sample-nya. Panjangnya aku kurang tahu. Ada sticker flex-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Terus ada juga yang lembaran gini. Lucu. Halo. Halo juga. Daisy, dad. Oh, ini kertas yang... Apa ya? Itu istilahnya. Bukan... Die cut sih bisa. Pakai mesin yang itu loh. Yang emboss atau apa. Aku lupa nama mesinnya. Tapi ini lucu. Dan ini tebal. Nggak kayak kertas doily. Ini tebal. Ini kertasnya tebal. Ini dari Your Stationery. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ini ada dari Rinesme. 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 Aku kurang tahu pembacanya. Maaf. Kalau nggak tahu sih Rinesme ya. Kayaknya. Ini dari Karawang. Harganya itu Rp. 9.900. Dia itu aku pesen tanggal 1. Dikirim tanggal 2. Dan sampai tanggal 3. Expedisinya itu ID Express. Kita harus buka. Jadi dia pakai plastik lagi di luarnya. Dan ada paket utamanya. Lupanya balik sini ya. Nah, ini paket utamanya. Ada karus juga buat ngebatasin. Supaya nggak hancur. Atau nggak ketekan di paketnya. Dia ngebukusnya pakai kertas koran. Estetik banget kertas korannya itu. Pakai bahasa Inggris. Nah, ini. Ini ceknya di sini. Pakai. Kita bakal buka. Lepisinya. Ini tuh harganya Rp. 9.900. Jurnaling kit. Oh, no. Oke. Tada. Tuh. Dalamnya terata masih dilapisin lagi. Kita buka lagi. Jadi ini sexy banget ya. Kalau hujan juga. Nggak akan kena hujan. Karena pengamannya itu double-double. Oke. Yang ini emang gayanya vintage. Dan terasa semua paket aku. Dari 4 paket, 3 itu vintage. Hanya satu yang dia itu yang berwarna. Oke. Di sini ada washi sample dulu. Lalu ada sticker. Ini juga sticker. Ini juga sticker. Lalu ada kertas tebal. Tapi agak transparent. Tapi nggak terlalu transparent banget. Aku kurang tahu menyiapah. Dari paper. Ini juga ada kertas. Ini kertas roti atau kertas pembungkus. Biasanya tuh kayak pembungkus sepatu atau baju. Ada kertas. Di sini banyaknya kertas polosan. Dan ini memang saja vintage. Masing-masing itu isinya dua. Ini agak tebal kertasnya yang ini. Ini juga. Oh cantik sekali kertas ini. Dan ada receive atau ticket kayak gini. Dua. Tapi dua-duanya tuh beda. Terus ada kertas novel juga. Empat lembar. Tadah. Oke. Ini dari Renesmi. Oke. Paket selanjutnya. Ini dari Kanaka Store. Atau Nones Project. Ini dari Aby Jolin dari Semarang. Harganya Rp10.000. Aku pesen tanggal 1. Dikirimnya juga tanggal 1. Dan nyampainya tuh besoknya tanggal 2. Kita langsung buka aja. Pengirimannya ini. C&P. Oh no. Oh ya. Takut gitu kalau motong ini tuh. Paketnya ikutan kepotong. Oh. Di dalamnya itu dia ngasih bubble wrap lagi. Ngasih bubble wrap. Dan juga ada amplopnya. Oh so cute. Nah. Kita bunga dulu bubble wrapnya. Oke. Oke. No no. Oke. Jadi. Ini. Oh. Ini packagingnya itu pakai. Apa ya namanya. Kertas pemungkus roti gitu loh. Jadi biasanya kita tuh bisa ngeliat ada roti apa yang ada disini. Yang nge-pack-pack gitu. Kayak toko roti. Kreatif banget ya pakai kertas roti. Atau packingan roti. Kita coba buka. Aduh. Duh Doli. Kamu harus direlakkan. Oh kita bisa gunting aja. Kita gunting aja. Sini doang lagi. Oke. Ada sticker label. Thank you yang gold. Ini cantik. Tada. Oh. Tada. Peach. I think this is sticker. Yap. Yah ini sticker. Dan dia diikat kayak gini. Lucu. Kita buka ikatannya dulu. Ah ah ah. Oke. Nah. Ini ada kertas novel. Se-Inggris ada empat. Yay. Lalu Doli paper dan OMG. Ini Doli papernya cantik banget. Beneran. Warnanya coklat vintage. Ini cantik. Lucu. Lalu ini ada Doli paper yang putihnya. Omg kamu di atas kamu salah tuju. Terus dia tuh ada ngasih kita kertas kalkir. Atau Veno. V. Apa ya. Aku lupa sih nama lainnya. Aku taunya transparent paper. Tapi mungkin anda tau juga biasanya kalkir. Terus ini ada. Oh. This is so cute. Ini ada partitur. Tausannya. Feel the world. Shape of you. Bohemian Rhapsody. So cute. Terus ada kertas grid. Gridnya itu warna merah. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Terus oh ini dia ngasih kita tuh banyak banget paper ya. Banyak banget kertas yang bisa kita buat ulang lagi sesuatu. Entah kita buat sebagai pepe merah atau tag itu. Belum cip banget kertas-kertasnya. Ini juga 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya 8, 8 deh kertas ini. Ininya 4. Dan ininya juga 4. Ya benar. Nah ini tadi dari... Badi mana ya aku tadi lupa. Oh karena kastor atau Nance Project. Thank you so much. Tada! The last part of the list. Ini dari Culucu aja. Harganya juga Rp10.000. Ini yang paling lama sih nyampainya. Mungkin karena ekspedisinya kayaknya ya. Itu aku kirim tanggal 1. Dan orang itu udah langsung ngirim tanggal 1 juga. Tapi nyampainya itu tanggal 4. Ini dari Jember. Mungkin karena jauh juga ya. Dari aku. Aku di Bandung. Dan ini di Jember. Oke. Ini juga Vintage. Oh dia ada berwarat lagi di dalamnya. Dan kemasannya itu gak ada apa namanya. Penahan atau apa. Tapi kita lihat aja paketnya itu bakal gimana. Juga gak terlalu inet sih ini apa. Tapi yang pasti ini itu jurnal linkit juga. Oh no. Nampak saja mengenai stiker. Oh I think ini freebies. Karena dia ada di luar paket. Tadah. Stiker jam pasir. Oh no. Oh bisa. Dan ini tuh pake amplop putih. Seperti ini. Ini mungkin karena ekspedisinya juga kali ya. Maksudnya. Kalau kita ngirim kertas gitu. Langkah baiknya memang kita itu pakai yang namanya. Board gitu. Jadi dia lebih aman. Tapi semoga aja dalamnya. Aman ya guys. Kita coba buka. Aku takut sobek dari sini aja deh. Wow. Dalamnya ini sepertinya sangat lucu. Aduh. Oke. Oh benar. Dalamnya sangat lucu. Ini ada stempelnya. Dan ini bagus-gucu aja. Yang pertama ada stiker. Ini aku suka banget. Aku lagi mau lihat. Saya emang stiker-stiker orang kayak gini. Terus ini juga ada stiker lagi. Panda another stiker. Oh iya. This is also another stiker. Ini lucu banget. Ini kayaknya handmade deh. Apa? Tahu aku belum pernah lihat ya. Ini lucu sih. Ini lucu. Ini juga lucu. Oh. Ini stikernya gimana ya maksudnya. Oh no 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 no. This is not stiker. Ini itu. Kertas deh. Kayaknya. Ini kertas biasa. Ini lucu banget. Aku pikir ini kayak stiker. Ini. Ini kertas biasa guys. Tapi ini lucu banget. Ini lucu banget. Terus ada Dory Paper Mini. Tiga lucu. Ya ampun. Lucu banget sih. Dory Paper. Dory Paper. Ini ada Dory Paper. Sini juga ada stiker. Stiker lagi. Dan also another stiker. Nah. Katanya. Ah. Ini seperti yang kemarin aku baru beli dari Mr. Paper. Wow. So cute. Aku sayang. Aku gak dapet series ini. Thank you udah ngasih series yang ini. Lalu ini ada Paper juga. Aduh. Tengah laku. Tremor. Ada Paper. Paper. Ini juga ada. Paper lagi. Terus ini gimana ya. Oh. Ini tuh. Oh. Ini itu. Sticky Knots. Grit. Dan dia tuh menaruh sini. Oh. So kreatif. Lucu. Ini juga. Kalau ini tuh. Bedanya. Dia tuh. Kertasnya. Udah dibagi-bagi gini. Ini udah dibagi-bagi dua. Nah. Udah jadi udah dibagi-bagi dua gini loh. Tuh. Ini gimana ya. Oh gini. Oke. Ya. Ini kertas. Ini kertas-kertas novel yang dibagi. Oh. Dibagi-bagi dua. Oh. Ada yang bahasa Indonesia juga. Oh. Iya. Maaf. Kelupaan. Ini sahabat baikus CK SMA. Olivia. Halo Olivia. Lalu. Oke. Ini bahasa Indonesia juga. Dan terakhir ini kertasnya. Kertas apa ya? Oh. Ini lucu aku. Tapi gak tau ini namanya apa. Tapi ini lucu loh. Biasanya tuh. Kalau mau pake ini tuh. Kalau aku tuh suka aku kremet gitu dulu. Terus nanti baru ditempel. Jadi kayak aksen-aksen gitu. Oke. Ini dari Juru Cu aja. Jadi paket-paket tadi semua jurnal kit ini. Harganya itu sekitar Rp10.000an. Yang paling mahal tuh Rp10.000. Rp100.000 aja. Yang paling mahal tuh Rp9.900.000. Dan aku sangat-sangat-sangat suka. Thank you so much. Good luck buat usaha atau store kalian ya. Ini buat temen-temen yang pakein cap point. Apa Shopee-nya. Aku bakal klik link-nya. Aku bakal taruh link-nya. Nanti di description box. Kalau gitu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.